Katakan jangan Luar biasa atau tidak Tapi dengan bisikan yang demikian ini tidak diperhatikan oleh manusia Kalau engkau melaksanakan berarti aku gagal Tapi kalau kamu tidak melaksanakan Kami menang Nih setel Lihat bagus Tidak jadi Allah masih menulis satu Niat yang baik tidak dilaksanakan Allah tulis satu Dan itu kelak dihadapan Allah Catatan-catatan kita ada semuanya Tidak ada yang lewat Maka disebutkan di dalam orang yang beriman Kita tidak melaksanakan kebaikan Was-was Ragu-ragu Tidak ada yang buruk Batal Satu Dapat Untuk perbuatan itu untuk perbuat jahat Ini tidak di catat Tidak di catat Tidak di catat Tidak ada aman Tidak di catat Tidak di catat Karena belum dilaksanakan Inilah yang membuat keuntungan-keuntungan bagi umat Nabi Muhammad Yang tidak di catat Yang tidak diberikan kepada umat-umat Kalau kita sudah bisa memperbaiki Niat kita yang tadi memberi kebaikan Kita tambahkan lagi nilai itu Misalkan satu Nah niat itu Bisa menjadi satu setengah Bisa menjadi dua Ini dilipat gandakan dengan Allah Ta'ala Niat yang baik itu Ditambahkan 5% Atau 10% Atau 50% Sampai menjadi dua kali Plus dengan pahala 10 kali Mana yang lebih Semua perbuatan yang untuk kebaikan itu sangat besar nilainya Bagi orang yang beriman Tapi bagi orang yang jahil Bagi orang yang bodoh Dia tidak sampai memikirkan itu Karena terhalang pada dirinya Yaitu sifat-sifat hewannya Hawa nafsu Jadi manusia terhalang dari sifat hewan ini Tidak bisa jalankan kebaikan Tapi masih untung di catat satu Ini yang sama-sama padam Yaitu yang dimatikan hatinya oleh Allah Ta'ala Tidak ada nyawanya lagi Arti tidak ada ruhnya lagi Orang yang sudah mati perasaan Tidak dimiliki kelembutan Tidak dimiliki dari perasaannya Tidak dimiliki kehalusannya Tidak malu dengan Allah Tidak malu dengan dirinya Tidak bersyukur kepada Allah Seakan itu merupakan Satu yang dia rasakan Yaitu nikmat-nikmat saja Jadi tidak pernah membagi nikmat Dengan orang lain Tidak pernah dia memberikan nikmat Pada orang lain Tidak pernah merasakan Kesedihan orang lain Tidak pernah melihat peduli Dengan orang lain Ini orang mati Hidup itu tanpa kepala Ini tidak punya perasaan Siapapun mereka yang beriman Tidak peduli kepada lingkungan Tidak peduli dengan sesama manusia Belum terpatas Dia masih belum mendapatkan Satu rahmat dari Allah Ta'ala Tapi selama manusia itu Melihat dari sisi-sisi Yang kepentingan-kepentingan orang lain Bahkan mengalahkan kepentingannya Itu orang yang dapat rahmat dari Allah Jadi orang yang dapat rahmat dari Allah Ta'ala Jadi orang yang dapat rahmat dari Allah Ta'ala Dia tidak pernah itu memikirkan dirinya lebih banyak Dia suka membuat orang gembira Dia suka melihat orang senang Walaupun dia kekurangan Ini rahmat Hati rahmat Selama manusia itu mementingkan kepentingan-kepentingan dirinya sendiri Dengan keluarga dan anaknya Sudah kamu jangan mengatakan Bahwa kamu termasuk golongan orang-orang yang penting Atau orang-orang yang bermanfaat Kamu masih dibelenggu oleh keadaan Dibelenggu oleh kondisi dan lingkungan Yaitu atas dirimu sendiri dalam belenggu Sampai menuju kematian Dan itu kalau mati gak penting Yang dikata mati gak perlu disebut namanya Kenapa? Karena gak penting Nah Selama manusia itu diingat Dengan manusia Pasti orang itu disebut orang baik Nah itu nanti baru tahu Kalau orang sudah mati Kalau belum mati belum tahu Ada yang tanya sama saya Bahkan sampai keluarganya sampai marah sama saya Kenapa sudah ngaji 15 tahun 20 tahun Matinya kok teriak-teriak Matinya kok kepanasan Padahal setiap hari ngaji Apakah salah Qur'annya Atau salah salawatnya Atau salah ajarannya Aneh Jadi percuma ngaji 15 tahun 20 tahun begitu Mendapatkannya sesak Kenapa demikian Karena semua yang didapatkan Apa yang dia terima dari majelis itu Tidak lain Dijual dengan harga murah Hanya untuk menginginkan Harta Hanya untuk menginginkan jabatan Hanya untuk menginginkan Hanya untuk menginginkan uang Hanya untuk menginginkan semua Bagaimana Allah Ridha kepadanya Dia datang bukan karena aku Dia datang bukan untuk kepada aku Tapi dia datang dengan nafsunya Yaitu menggantikan dengan Untuk mendapatkan hasil Daripada yang tidak berarti itu Kosong Satu juta amal dia Lima juta amal dia Kali nol Sama dengan nol Dia peroleh Jabatan rejeki dapat Kekuasaan dapat Rumah dapat Kereta dapat Tapi iman tidak dapat Ini yang harus dimengerti Bahwa sesuatu Yang diberikan kepada Allah Ta'ala Bukan berarti kita tidak boleh Minta dan mohon kepada Allah Ta'ala Tetapi bedakan masalahnya Kalau ditanya Saya kerja untuk ibadah Allah Betul Betul Saya kerja untuk ibadah kepada Allah Betul Tapi sama sekali Tidak beribadah kepada Allah Dan dia mengatakan Untuk makan saja Anak istriku tidak cukup Bagaimana aku ambil agama Allah Ini Maka dengan demikian Sesuatu niat tadi Dengan perkara tadi Bahwa Amal-amal yang baik itu Di tangan kanannya Kita datang bagus Mana ada orang datang lagi Gak bagus Ya Orang datang ke Mekah Semua bagus Iya kan Orang jarak ke Mekah Kemakam Rasulullah Bagus Tapi ada yang lain Dia bawa barang Gagangan Jual Rokok Jual Agama Jual Bagus Ini Allah tidak melihat Wajahmu Allah tidak melihat Ibadatmu Allah tidak melihat Kalimatmu Allah tidak melihat Pakaianmu Allah tidak melihat Daripada dirimu Tapi Allah Mengintip Melihat hatimu Kalau Allah Sudah melihat Dari hati seseorang Bahwa seseorang hati tersebut Niat lain dari Allah Kira-kira diterima Atau tidak Kalau kita menghadap Raja Mengajukan Satu permohonan Kemudian Apa yang kita ajukan Kepada Raja Tadi Tidak sesuai Dengan Aturan Raja Kemudian Diajak bicara Sama Raja Kemudian Mengelak Dia dari Raja Membantah Dari Raja Apakah Itu dapat Hadiah Atau hukuman Kalau kita Menghadap Kepada Allah Tetapi Kita tidak Tahu Siapa Yang kita Bicara Dan siapa Yang berdialak Kira-kira Dapat Laknat Adap Allah Atau Dapat Hadiah Jadi bukan Pelengkap Orang Yang menutup Ilmu Itu Dan bukan Sebagai hal Yang biasa Menutup Ilmu Tadi Tanggung jawabnya Apakah Golongan Kanan Atau Kiri Nantinya Suara Juga Begitu Baca Ya Rabbi Salli Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Ala Wa Sallim Sama Baca Ada Suara Ini Tiga Suara Mulut Suara Hati Suara Nafsu Kalau Kita Mengetahui Bahwa Yang bersuara Ini Adalah Suara Hati Berarti Murani Kalau Suara Itu Nafsu Berarti Ingin Dilihat Orang Ingin Dipuji Orang Ingin Kebanggaan Orang Apa Itu Penyanyi Sama Orang Berselawat Dengan Nyanyi Sama Enggak Nafsu Untuk Mendapatkan Ketenaran Nafsu Untuk Mendapatkan Penghargaan Nafsu Untuk Mendapatkan Pujian Nafsu Untuk Mendapatkan Nama Ini Nafsu Suara Hati Suara Nafsu Kemudian Suara Lesan Suara Lesan Mati Akal Mati Hati Hati Tidak Hidup Nafsu Pun Dia Hanya Mengikutinya Tapi Bicara Yang Tidak Berakal Itu yang Namanya Suara Suara Lesan Yara Bicara